Intro Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Dialog Halo Gambiran bersama Dr. Intan Herlina, spesialis penyakit dalam. Ini beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Gambiran, Kota Kediri. Baiklah pemirsa JTV dimanapun Anda berada, saya ingatkan sekali lagi monggo bagi Anda pemirsa yang ingin menanyakan seputar kesehatan sendi dan juga rematik, Anda bisa bergabung bersama kami via telpon di 0354 454 4257. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami via telpon di 0354 454 4257. Baiklah saya akan melanjutkan perbincangan saya yang terputus bersama Dr. Intan sore hari ini. Dokter, menjawab pertanyaan dari Pak Subandi tadi di Kediri, beliau berusia 45 tahun sering mengalami nyeri di bagian punggung belakang. Ini sebenarnya apa faktor penyebabnya dan apa yang harus dilakukan dokter? Monggo dijawab. Untuk nyeri sendi di daerah tulang belakang, kita harus bisa membedakan untuk nyerinya apakah karena nyerinya ini bersifat sementara ataupun menetap. Kemudian berapa lama nyerinya, kemudian kita juga harus tahu untuk pekerjaannya, apa pekerjaan dari pasiennya. Kemudian pembebanan pada sendi terlalu berlebihan ada atau tidak. Kalau untuk nyeri sendi di daerah tulang belakang, kemungkinan itu bukan suatu osteoartritis. Jadi kita harus bisa membedakan karena nyeri sendinya ini di daerah untuk osteoartritis ataupun di daerah tulang belakang. Mungkin berbeda ya. Jadi kita harus untuk pemeriksaan ronsen untuk menilai apakah ini karena suatu osteoartritis ataupun adanya kelainan dari tulang belakang itu sendiri. Kalau Pak Subandi tadi adalah pekerjaannya supir begitu atau mungkin faktor duduk yang terlalu lama juga mau pengaruhi itu sendiri dokter? Bisa saja ini terjadi karena pembebanan ataupun penekanan di daerah tulang belakang. Jadi bisa ini karena suatu kelainan bentuk dari tulang belakang itu sendiri. Oke, terima kasih. Berarti harus dilakukan ronsen begitu ya? Ronsen untuk lebih memastikan apakah ini suatu penyakit karena kelainan bentuk dari tulang belakang ataupun adanya osteoartritis. Oke, terima kasih dokter. Tadi Pak Subandi di Kediri jawaban dari dokter Intan mengenai keluhan yang Anda sampaikan melalui telpon di JTV Kediri. Baiklah dokter, dari penyakit sendi dan juga reumatik itu sendiri apa bisa menyebabkan komplikasi begitu dokter? Apabila penyakit itu sudah parah begitu? Untuk reumatoid artritis bisa terjadi komplikasi karena pada reumatoid artritis sendiri ini selain bisa menyerang sendi-sendinya, sendi-sendi tetapi itu juga mengenai ekstra artikuler artinya di luar jaringan sendi. Bisa mengenai mata, kemudian kulit, kemudian ke organ-organ seperti paru, kemudian ke jantung dan organ-organ yang lainnya. Jadi untuk reumatoid artritis sendiri ini bisa menyerang selain sendi juga organ-organ yang lainnya. Sedangkan untuk osteoartritis sendiri ini lebih banyak menyerang pada sendi-sendi. Untuk komplikasinya jarang ya kita dapatkan adanya kelainan-kelainan dari hasil-hasil pemeriksaan laboratorium ataupun pemeriksaan ronsen. Lebih banyak osteoartritis sendiri ini dari hasil laboratorium seperti darah lengkap, kemudian untuk pemeriksaan yang lainnya dalam batas normal. Tetapi untuk yang osteoartritis, reumatoid artritis sendiri ini bisa terjadi peningkatan dari hasil laboratorium. Jadi memang berbeda antara osteoartritis dengan reumatoid artritis. Nah pengobatannya sendiri yang biasa dilakukan atau mungkin nanti ada terapinya atau harus mengkonsumsi obat secara terus-menerus. Nah ini seperti apa pengobatan yang biasa dilakukan dokter? Untuk osteoartritis sendiri sebenarnya untuk terapinya adalah kurangi pembebanan pada sendi secara berlebihan. Berarti kebiasaan-kebiasaan buruk begitu harus dikurangi? Ya terutama pada sendi-sendi penyanggah tubuh ya tadi seperti sendi panggul, kemudian adanya faktor obesitas, itu juga dengan berat badan yang berlebihan untuk terapinya ya turunkan berat badan. Kemudian untuk aktivitas olahraganya, olahraga yang ringan, kemudian edukasi ke pasien, kita harus memberitahukan kepada pasien tentang penyakitnya, kemudian bagaimana untuk pencegahannya, kemudian aktivitas-aktivitas apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian untuk terapi secara medikamentosa, kita berikan obat-obatan untuk penghilang rasa nyeri, bisa secara topikal atau diolesk, ataupun secara yang oral diminum ya. Untuk fisioterapi juga perlu dilakukan pada pasien-pasien dengan osteoartritis. Kita harus mengingat, untuk osteoartritis sendiri kan terjadi pada usia-usia tua. Kemudian untuk rheumatoid arthritis sendiri untuk penangannya hampir sama ya. Untuk pemberian obat-obat anti nyeri, disertai dengan yang lebih utama adalah pemberian demat atau disease modifying anti-rheumatic drug. Tetapi memang untuk efek samping dari pemberian demat ini lebih banyak dibandingkan dengan untuk yang anti-inflammasi non-steroidnya. Nah dokter mengatakan ada efek samping. Nah ini efek samping yang dirasakan oleh para pasien ini apa setelah mengkonsumsi obat-obat tersebut dokter biasanya? Untuk efek samping sendiri dari keluhan, mungkin pasien tidak merasakan keluhannya ya. Tetapi dari hasil pemeriksaan laboratorium yang mendukung dari pemeriksaan darah lengkapnya, kemudian adanya terjadinya gangguan ataupun hasil laboratorium yang tidak normal di ginjal, kemudian di, ataupun di organ-organ lain. Jadi memang berbeda untuk komplikasinya atau untuk penyakit-penyakit penyertanya. Butuh berapa waktu, berapa lama begitu dokter agar pasien ini sembuh atau mungkin nanti berapa lama waktu terapinya, fisioterapi atau sampai kapan ini para penderita ini mengkonsumsi obat-obatan dan juga melakukan fisioterapi dokter? Untuk obat-obatan seperti anti-inflammasi ini kan tidak kita berikan seterusnya mbak. Mengingat efek samping yang diminum akibat obat anti-inflammasi. Karena obat-obatan tersebut bisa menimbulkan adanya gangguan di lambung. Sehingga untuk pasien-pasien yang kita berikan obat untuk anti-inflammasi itu sendiri, ya harus kita pantau untuk penyakit lambungnya itu sendiri. Apakah ada pedarahan, kemudian adakah nyeri di daerah ulu hati, ataupun adanya keluhan dari mutadara, ataupun berak darah, ataupun keluhan-keluhan seperti sering kembung. Jadi memang harus kita pantau untuk pengobatan dari obat-obatan tersebut. Berarti faktor-faktor lain juga mempengaruhi begitu ya dokter, mulai dari lambung itu sendiri, ataupun yang sudah disebutkan oleh dokter. Nah, dengan waktu yang seperti itu, ketika melakukan terapi dan juga minum obat-obatan, biasanya juga berkurang begitu dokter. Oke, maaf kita angkat teleponnya dulu dokter. Halo, selamat sore. Halo Gambiran, selamat sore. Halo? Oke, sepertinya terputus. Baik dokter, kita lanjutkan perbincangan kita sore hari ini. Nah, itu tadi dari faktor-faktor yang sudah disebutkan oleh dokter, apakah itu juga masuk di faktor komplikasi yang sudah di awal tadi disebutkan oleh dokter? Ya, untuk obat-obatan memang harus kita pantau. Jadi, tidak kita berikan setiap saat ya, mengingat obat ini mempunyai efek samping terjadinya perdaraan di lambung. Jadi, selain kita berikan obat yang aman untuk lambung, kita juga harus edukasi ke pasien, terutama untuk faktor-faktor resiko tadi ya, seperti obesitas, kemudian adanya pembebanan sendiri yang secara berlebihan. Jadi, untuk pasien-pasien sendiri harus kita edukasi untuk harus pengurangan berat badan dan aktivitas-aktivitas yang tidak boleh dilakukan. Nah, setelah melakukan fisioterapi dan juga meminum obat-obatan itu sendiri, apakah penderita sendi dan juga rematik ini bisa sembuh total, dokter? Untuk osteoartritis, kita tidak bisa, karena osteoartritis sendiri adalah suatu penyakit sendi degeneratif, artinya suatu penyakit sendi yang berlangsung secara lama dan progresif, bisa berulang setiap saat. Jadi, bisa pasien sekarang mengelut dengan nyari sendi, suatu saat bisa datang lagi dengan sendi yang sama. Jadi, untuk kesembuhan dari osteoartritis ini, memang untuk ini tidak bisa kita sembuhkan ya, karena faktor usia juga berperang terhadap terjadinya osteoartritis. Oke, terima kasih dokter, menarik sekali perbinyangan kita sore hari ini. Pemirsa, baiklah, pemirsa JTV dimanapun Anda berada, saya ingatkan sekali lagi monggo, bagi Anda, penderita sendi maupun rematik, Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Sekali lagi, Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Anda bisa menanyakan seputar penyakit sendi dan juga rematik, karena dokter Intan, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Gambiran Gota Kediri, akan menjawab keluhan-keluhan Anda pada Dialog Halo Gambiran sore hari ini. Jangan kemana-mana, pemirsa, karena Dialog Halo Gambiran akan segera kembali usai cedah iklan. Sampai jumpa di video selanjutnya.